Kegiatan penyuluhan di Puskesmas Cetapen sudah banyak dilakukan, tetapi masih banyak yang harus diupayakan. Kerjasama antara lintas program dan lintas sektor yang belum banyak dilakukan, tenaga penyuluh yang ada belum optimal melaksanakan kegiatan penyuluhan karena terkendala jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, maupun pengadaan media komunikasi yang masih kurang, serta pemberdayaan masyarakat belum optimal merupakan kendala yang dialami oleh Puskesmas Cetapen dalam melaksanakan program pempromosi kesehatan. Kurang optimalnya penyuluhan kesehatan di Puskesmas Cetapen juga disebabkan penyuluhan tidak dijadikan bagian prioritas dalam kegiatan di Puskesmas. Menyikapi permasalahan tersebut, Puskesmas Cetapen menyelenggarakan inovasi sekatur atau selasa kamis penuh informasi yang ditujukan agar upaya penyuluhan kesehatan dapat dilaksanakan setiap minggunya. Pengembangan kemitraan dilakukan dengan kerjasama antara lintas program dan lintas sektor. Kerjasama lintas program dilakukan bersama dengan bidang-bidang upaya kesehatan wajib lain yang ada di Puskesmas Cetapen. Sedangkan kerjasama lintas sektor biasanya dilakukan bersama dengan desa, kader kesehatan, dan dinas kesehatan. Dengan adanya inovasi sekapur, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang dibutuhkan dan mengurangi adanya berita bohong mengenai kesehatan. Selain itu, kader juga terampil dalam memberikan penyuluhan kesehatan karena telah diberikan pelatihan sebelumnya. Sasaran dari inovasi ini adalah pasien, pengunjung Puskesmas, kelompok, dan masyarakat.